Orang ini terjatuh dari lantai 24 karena alasan yang terdengar konyol. Gary Hoy, seorang pengacara yang bekerja pada sebuah firma hukum bernama Holden Day Wilson, ia bekerja selama 14 tahun. Ia merupakan spesialis dalam hukum perusahaan dan juga kepertenan. Singkat cerita, pada Jumat Malang, tanggal 9 Juli 1993, perusahaan tempat ia bekerja mengadakan sebuah acara, di mana Gary dan rakan-rakannya pun hadir dalam acara tersebut. Gary juga menyambut mahasiswa yang endak magang, kemudian ia mengajaknya untuk melakukan runtur di ruangan lantai 24. Gary Hoy pun mendemonstrasikan sebuah pertunjukan yang biasa ia lakukan dengan menabrakkan dirinya ke kaca gedung untuk memamerkan kekuatan dari konstruksi kaca tersebut. Percobaan pertama berhasil dilakukan, namun naas, sesuai dengan prediksi kita. Pada percobaan kedua, kaca tersebut pecah sehingga Gary Hoy pun terjatuh dengan sangat keras. Niat menghibur malah berujung maut. Terima kasih telah menonton!